Terima kasih telah menonton! Halo Gadgeteers! Ya, untuk saya pribadi, kapasitas baterai itu... ...biasanya menjadi salah satu pertimbangan saat membeli smartphone... ...terlepas dari spesifikasi dan desainnya. Ya, karena kan baterai itu menjadi salah satu faktor... ...yang mempengaruhi seberapa lama sih kita pakai smartphone untuk aktivitas. Nah, tidak ada angin, tidak ada hujan dan tidak ada iklan... ...belum lama ini Vivo merilis smartphone seri terbarunya... ...yang jualannya di baterai jumbo. Dan ada beberapa spesifikasi yang menurut saya kok... ...sepertinya cukup menarik ya untuk smartphone dengan harga Rp 3 juta. Hmm, kira-kira sebuah apa sih baterai life-nya? Dan apakah sebanding dengan performanya? Di sini dengan Arya dan inilah review... ...Vivo Y17. By the way, saya sudah mencoba Vivo Y17 ini... ...kurang lebih sekitar 1 mingguan ya. Dan saya cukup puas dengan daya tahan baterai 5000 mAh-nya. Gokil sih. Tapi sebelum itu, saya ingin membahas hal-hal yang menurut saya... ...agak kentang alias nanggung yang ada di Vivo Y17 ini. Jadi, supaya Gadgeteers bisa lihat sisi plus dan juga sisi minus... ...dari Vivo Y17. Seenggaknya yang saya temukan dalam 1 minggu ini. Oke, dimulai dari sektor yang tidak bisa lepas... ...dari pandangan saat kita memakai smartphone, yaitu layarnya. Ya, Vivo Y17 ini dibekali layar yang cukup jumbo ya. 6.35 inci dan dibekali resolusi HD+. Kenapa sih tidak dikasih Full HD+, kalian? Ya, kan layar besar dan resolusinya kecil... ...ya akan mengaruh dengan kerapatan pixel yang rendah juga. Awalnya saya pikir begitu juga. Tapi, saat saya memakai Vivo Y17 ini sekitar 1-2 hari pertama... ...saya merasa, ini tone warna layarnya asik juga ya. Dan membuat saya lupa kalau resolusinya cuma HD+. Malah tidak kelihatan kalau ini resolusinya HD+,... ...kecuali kalau dilihat dari dekat sekali... ...atau melihat memakai mikroskop. Nah, daripada mengributkan resolusinya cuma HD+,... ...di sini saya malah concern sama ketidakmampuan Vivo Y17... ...untuk menampilkan resolusi High Definition atau HD... ...saat dipakai untuk menonton film-film streaming langganan... ...contohnya seperti di Netflix. Ya, memang, saat di cek, Vivo Y17 ini... ...hanya mempunyai sertifikasi Wideband DRM di Level 3. Jadi, kalau supaya support High Definition itu harus Level 1 ya. Dan dengan layar sebesar ini dan menampilkan resolusi yang di bawah 720p... ...tampilannya agak kerasa pecah dan kurang puas lah. Tapi tenang saja, kalau untuk sekedar menonton YouTube... ...itu tidak ada hubungannya dengan sertifikasi Wideband DRM... ...jadi, tetap memakai resolusi maksimal layarnya... ...yaitu 720p. Oh iya, selain itu, ada beberapa alasan lain... ...kenapa sebaiknya Vivo Y17 ini memakai resolusi layar HD+. Tapi, akan saya jelaskan di segmen berikutnya. Jadi, tonton video ini sampai habis ya! Lanjut ke bodi-nya yang overall terbukus dengan plastik... ...atau bahasa halusnya, polikarbonat. Harga smartphone Rp 3 juta, tapi materialnya plastik? Ya, saya paham. Ini pasti akan menjadi bahan gorengannya netizen... ...untuk Vivo Y17. Tapi kalau dipikir-pikir, makin ke sini kan... ...makin jarang smartphone dengan bodi metal. Ya, karena sekarang trend-nya smartphone dengan warna gradasi. Jadi, kalau materialnya tidak kaca, ya plastik. Nah, mengingat Vivo Y17 ini bermain di segmen menengah... ...atau mid-range, ya plastik masih oke-oke saja... ...kalau untuk mendapatkan warna gradasi dan pantulan yang ciamik. By the way, kalau ini karena pantulan cahaya itu... ...warna birunya itu gonjreng, keluar sekali. Nah, meskipun masih memakai plastik... ...menurut saya build quality-nya masih cukup solid loh. Lalu grip-nya juga enak. Meskipun, untuk kamu yang suka gasrak pakai smartphone... ...ini ini agak gampang tergores ya. Jadi, ya biar aman, mending langsung memakai jelly case bawaannya saja. Next, ke sisi bawa bodi dan teng-tong! Port-nya masih Micro USB. Redmi Note 7 saja yang harganya Rp 1.99 juta... ...port-nya sudah USB Type-C. Nah, ini beda harga Rp 1 juta lebih mahal, port USB-nya masih Micro USB. Ya, saya paham keresahan ini dan ini akan menjadi pembahasan lagi. Port USB Type-C sudah seharusnya diadopsi masal... ...untuk smartphone zaman now, mengingat fleksibilitasnya yang lebih baik. Oke, mungkin itu saja yang kentang alias nanggung... ...dari Vivo Y17. Di luar itu, saya menemukan beberapa hal... ...yang membuat Vivo Y17 ini rasanya menarik sekali ya... ...dan tidak ada lawan di harga Rp 3 juta kembali Rp 1.000. Yang pertama dan yang sudah di-highlight sejak dari box-nya... ...yaitu kapasitas baterai. Hmm, jarang-jarang banget ya Vivo membuat smartphone... ...dengan baterai 5000 mAh. Paling mentok-mentok di 4000 mAh saja. Ya, memang sih, baterai 5000 mAh itu bukanlah hal yang baru di smartphone. Sebelumnya, saya sudah mencoba di Asus Zenfone Max Pro M1... ...dan penerusnya, Asus Zenfone Max Pro M2. Sejujurnya, mereview smartphone dengan baterai 5000 mAh ini... ...agak capek ya? Tidak habis-habis rasanya, padahal sudah dipakai untuk banyak hal. Ya, menonton film lah, main game lah, YouTube sampai bosen... ...scroll-scroll timeline social media, foto-foto atau merekam video... ...sampai smartphone-nya hangat. Yang jelas, Vivo Y17 ini bisa saya geber untuk banyak hal... ...lebih dari 1 hari. Rekor sebelumnya, saya pernah pakai Vivo Y17 ini... ...hingga 1 hari 16 jam atau sekitar 1,5 harian. Itu saya pakai untuk tugas-tugas yang cukup intensif... ...termasuk main game online... ...yang tentu saja makan konsumsi yang tidak sedikit. Rekor sebelumnya, saya pernah main PUBG Mobile... ...dengan total durasi hampir 6 jam di waktu 1,5 hari itu... ...tapi mainnya tidak non-stop ya. Ya, pegal juga kali kalau main non-stop. Oh iya, saya juga sudah menguji baterai 5000 mAh ini... ...dipakai aplikasi PCMark, jadi waktu itu tembusnya di 12 jam... ...dengan tingkat kecerahan layar di 50%. Dan baterai masih nyisa sekitar 18%. Saya penasaran, kok bisa dewa banget ya baterai live-nya? Tentu baterai yang awet ini tidak semata-mata... ...karena kapasitas yang besar juga. Resolusi HD Plus yang biasanya dihujat oleh netizen ini... ...ikut andil besar membuat baterai Vivo Y17 ini super awet. Secara resolusi HD Plus itu tidak makan daya yang sebesar layar Full HD Plus... ...untuk menghidupkan jutaan pekselnya tadi. Terus dari segi chipset-nya, iya Vivo Y17 ini diotaki... ...dengan dapur pacu Helio P35. Secara konfigurasi, chipset ini mirip sekali dengan Snapdragon 625 ya. Sama-sama 8-core, sama-sama memakai Cortex-A53. Cuma yang bedanya, clock speed-nya. Ini lebih tinggi di 2,3 GHz dan arsitekturnya juga lebih modern... ...atau lebih kecil juga, yaitu di 12nm. Sudah arsitekturnya kecil, terus memakai Cortex-A53... ...semua, ya jadi makin hemat lagi konsumsi baterainya. Tapi ya, karena tipikal chipset-nya ini low power... ...karena memakai Cortex-A53 semua, tentu Vivo Y71 ini... ...tidak bisa ngebut smartphone lain... ...yang chipset-nya sudah memakai custom-core... ...seperti memakai Helio P60 atau Snapdragon 636 ke atas. Untuk bermain PUBG Mobile, setting grafis-nya mentok di rata kiri alias low. Meski saat dipakai bermain game, tidak ada lag yang parah sih... ...ya adalah frame drop sedikit... ...tapi menurut saya tidak membuat experience main game-nya... ...sampai ke level yang mengganggu. Lalu, main game yang grafis dan pergerakan karakter-nya... ...lebih brutal seperti Marvel Future Fight... ...mungkin batuk-batuknya agak terasa ya... ...kalau bermain di mode high frame rate. Saran saya sih, bermain di mode biasa saja... ...yang jauh lebih nyaman. Selain baterainya yang super awet, hal kedua... ...yang membuat Vivo Y17 ini terasa worth it yaitu storage-nya... ...yang luber-luber di 128GB. Range harga segini biasanya cuma dapat storage 64GB. Tapi, Vivo Y17 ini berani sekali memberikan storage 128GB... ...terus masih diberikan opsi untuk menambah storage lewat microSD. Jadi, yang hobi menyimpan banyak file, terutama game... ...bakal kenyang sekali install banyak aplikasi... ...tanpa khawatir muncul notifikasi space running out. RAM 4GB-nya rasanya cukup untuk kebutuhan multitasking zaman now. Yang jelas, dengan UI yang baru... ...Fantos 9 di Vivo Y17 ini terasa lebih smooth... ...dan lebih enak dilihat. Perubahan yang paling kelihatan ada di tira bawah... ...yang lebih berasa Android Pie-nya. Bloatware-nya sih masih banyak ya... ...tapi yang jelas bisa di-uninstall ya... ...Babe, TikTok dan Lazada. Dari segi fungsi, tidak banyak kembaruan di Fantos 9 ini. Untuk kecepatan sensor biometrik-nya... ...mulai dari yang menyetor muka atau mengetap jari... ...sama-sama mengebut khas smartphone Vivo. Fitur Assistant Jovi ini butuh tidak butuh sih... ...tapi untuk memantau skor sepak bola atau menghitung jumlah langkah... ...ini cukup informatif dan aksesibel dari homescreen. Baterai jumbo sudah, Storage jumbo juga sudah. Lalu, apa lagi yang keren dari Vivo Y17? Kameranya. Dilihat dari luar saja, ini triple camera kok seksi juga ya... ...untuk smartphone seharga Rp 3 juta. Yang biasanya cuma dua, kali ini ada tambahan satu lensa... ...yaitu kamera 8MP yang bisa mengambil foto Ultra-Wide Angle. Namun kamera utama 13MP dan 2MP untuk Depth Sensor. Saat mencoba, kamera utamanya ini punya tipikal warna natural... ...karena saya baru sadar kalau di mode normal... ...saya tidak menemukan fitur AI di sini. Jadi, warna fotonya apa adanya saja. Tidak ada aksen gonjreng supaya tone-nya lebih pop-up. Tapi, saat mencoba lensa Wide Angle-nya, BOOM! Warna fotonya jauh lebih gonjreng. Saya berpikir, ini AI-nya ketuker apa bagaimana ya? Yang jelas, dengan tambahan lensa Ultra-Wide Angle-nya... ...Vivo Y17 ini asik untuk foto-foto pemandangan... ...yang butuh Angle yang lebar. Wide Angle-nya sampai 120 derajat, jadi tidak perlu mundur-mundur... ...cuma untuk memotret objek dengan Angle Background yang lebih luas. ...tapi memang, untuk foto-foto memakai kamera utama ini... ...di beberapa kondisi nampak Over-Wide. Kadang juga tidak tajam, padahal fokusnya sudah dikunci. Ya, memang, gimmick 3 kamera bisa menutupkan hal-hal yang seperti ini. Tapi, saya akuin, kualitas foto Wide Angle-nya... ...lebih Instagram-able sih. Selama tidak di-zoom, aman kok fotonya. Tapi, kalau sudah di-zoom, ya lihat sendiri ya kan? Berasa foto memakai bahan cat air. Untuk foto-foto indoor atau foto-foto di low-light... ...kamera Vivo Y17 ini terlihat sangat-sangat biasa. Di range harga segini, smartphone sekelasnya sudah pada punya mode malam... ...yang membuat foto low-light terlihat lebih terang dan juga tajam. Jadi, kalau cuma model AI seperti ini, nothing special kelihatannya. Untuk foto-foto bokeh, depth sensor 2MP-nya cukup bisa diandalkan sih... ...untuk memberi efek kedalaman yang cukup natural. Efek kedalamannya juga bisa diatur sebelum dan sesudah mengambil foto. Mau yang nge-blur sekali, nge-blur biasa atau tidak nge-blur sama sekali... ...bebas, tinggal sesuaikan saja dengan selera. Setelah mencoba kamera depan, baru kali ini... ...saya selfie di smartphone Vivo tapi beauty-nya tidak cetar. Malah cenderung biasa-biasa saja seperti bukan smartphone Vivo. Tapi ya, kalau yang pakai cowok memang carinya yang biasa-biasa... ...saya sih yang seperti ini. Bokeh-nya juga not bad lah ya. Minusnya ya kalau pakai mode portrait, jadi tidak bisa pakai efek cakep-nya. Untuk merekam video, kamera Vivo Y17 ini mentok di Full HD 30fps. Warnanya cukup tajam, dynamic rank-nya juga cukup luas... ...dan ya, cukup menyenangkan sih hasil videonya. Cuma minus absennya fitur stabilisasi seperti EIS. Jadi, kalau cuma dipegang tangan, bakal berasa efek gempa buminya. Oh iya, lensa wide-anglenya juga bisa dipakai loh... ...buat video ala-ala action cam yang butuh angle yang luas. Dan sama seperti hasil fotonya, di mode video ini... ...saturasi lensa wide-nya terlihat lebih gonjreng. Oke, sekarang saya lagi tes kamera depan Vivo Y17 untuk nge-vlog. Ya, kamera depan smartphone ini bisa merekam video... ...dengan resolusi maksimal Full HD di 30fps. Hmm, videonya lumayan stabil ya. Dynamic rank-nya menurut saya sih tidak begitu bagus. Tapi ya, worth it sih, untuk harga segini. Menurut kamu bagaimana hasilnya? Oke, balik lagi ke baterainya ya. Kapasitas 5000 mAh bisa dibilang bukan angka yang kecil. Smartphone dengan baterai 5000 mAh biasanya menghabiskan waktu... ...berjam-jam ya, untuk nge-charge dari 0-100%... ...dengan charger biasa. Nah, Vivo Y17 ini ternyata tidak cuma jualan baterai besar saja. Adapter bawaannya memang sudah dirancang... ...bisa buat nge-charge cepat lewat dual-engine fast charging... ...yang sebelumnya cuma ada di Vivo seri V. Dengan output hingga 18W, nge-charge baterai Vivo Y17 ini... ...dari 10% sampai terisi setengahnya atau 50%... ...butuh waktu 41 menit. Satu jam pertama, baterainya terisi 67%. Satu setengah jam proses charging, baterai Vivo Y17 ini... ...sudah terisi 90%. Dan sampai benar-benar penuh di 100%, waktu charging yang dibutuhkan... ...yaitu 2 jam 14 menit. Waktu 2 jam, kedengarannya lama ya... ...tapi balik lagi, ini 5000 mAh loh. Baterai sebesar ini biasanya butuh waktu charging itu... ...sekitar 2,5 jam atau bahkan hampir 3 jam... ...kalau memakai charger standar 10W. Oke, jadi kesimpulannya Vivo Y17 ini lebih cocok untuk siapa ya? Kalau Gadgeteers mencari smartphone, tapi patokannya... ...skor AnTuTu harus tinggi, layarnya harus Full HD... ...dan USB-nya harus USB Type-C, saran saya segera hapus... ...smartphone ini dari daftar. Tapi, kalau Gadgeteers mencari smartphone yang baterainya tahan lama ya... ...tahan tidak ketemu colokan lebih dari sehari atau bahkan 2 hari... ...untuk aktivitas yang tidak terlalu intens dan sudah dibekali fast charging... ...lalu dari sisi storage-nya sudah besar juga... ...yaitu 128GB dan masih dikasih slot microSD. Dan yang terakhir, punya triple camera... ...yang salah satunya memakai lensa ultra-wide-angle... ...dan semua itu dibungkus dengan harga yang cukup kompetitif... ...di harga Rp 3 juta kembali Rp 1 ribu. Saya rasa Vivo Y17 ini tidak ada lawan untuk sekarang ini. Kalaupun ada smartphone sekelasnya yang punya baterai jumbo... ...biasanya tidak dibekali teknologi fast charging... ...atau smartphone itu punya baterai jumbo plus fast charging... ...tapi storage-nya cuma mentok di 64GB. Mungkin yang sedikit ketinggalan itu di sektor performanya ya. Tapi, kalau Vivo Y17 ini memang kiblat-nya... ...buat jadi smartphone dengan baterai life dewa... ...menurut saya sih Helio P35 ini sudah sangat cocok di Vivo Y17. Murah atau mahal, semuanya kembali kepada selera... ...kebutuhan dan yang pasti budget kamu. Oke, sekian video review Vivo Y17. Untuk mengecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini... ...seperti biasa, kamu bisa cek link-nya di kolom deskripsi... ...di bawah video ini ya. Klik like kalau kamu suka dengan video ini... ...dan jangan lupa subscribe channel GadgetGaul... ...agar kamu tidak ketinggalan kalau ada video unboxing, hands-on... ...atau review gadget terbaru dari kami. Nah, buat kamu yang baru saja subscribe, selamat nih! Kamu baru saja mendukung satu-satunya channel gadget di Indonesia... ...yang konsisten membahas gadget resmi. Oke, Arya di sini undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya.